Halo Assalamualaikum Kicomania atau Pleci Mania Nah ini saya akan membagikan cara merawat burung peleci harian agar burung peleci tetap stabil, tambah gacor dan sehat Yuk langsung saja kita simak videonya Pertama-tama burung kita embunkan pengumunan bagi peleci sangat bagus fungsinya pun banyak diantaranya untuk membawa kondisi nyaman pada burung peleci dengan naluri alami mereka yaitu akan berkicau pada pagi hari untuk menunjukkan keberadaan dan menandakan wilayahnya Biasanya peleci dikeluarkan itu pukul 4 pagi sebelum matahari terbit itu atau sehabis adhan subuh Kita gantung di teras atau di bawah pohon tapi tetap hati-hati kalau ada ular atau pemangsa lainnya Cara pengembunannya pun bisa dikuloni atau bisa dibisah-bisah Kalau saya suka yang dibisah-bisah supaya peleci itu cepat bunyi atau cepat ngalas-ngalas dan memicu peleci bersuara keras Usahakan peleci juga biar kena embunnya di bawah teras itu biar kena embunnya Embun pagi Nah nanti kalau matahari sudah mulai terbit mereka biasanya akan langsung berkicau memahil rekan-rekannya Nah ini matahari sudah mulai terbit dan ini mulai ngalas-ngalas pelecinya Biasanya mengeluarkan isian apa yang dimasteri kemarin masuk atau tidak itu bisa didengarkan pagi hari Kalau diletakkan berjauhan itu kan bisa saut-sautan gitu semakin keras semakin keras gitu yang satunya lagi Kalau sudah dirasa cukup kita ambil burungnya terus kita bersihkan kandangnya Membersihkan kotoran di kandangnya itu berfungsi untuk menghindari penyakit agar tidak menyerang si burung Bakteri-bakteri juga mati dan burung pun senang kandangnya bersih dan rajin berkicau Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita mandikan Cara mandikannya pun beda-beda Ada yang pakai cepuk, ada yang pakai semprotan Atau yang dipakai telang di semprot yang halus itu Nah kalau saya biasanya itu saya semprot pakai telang atau semprot kasung itu Tapi tetap dikasih cepuk buat mandi nanti dijemur Lebih juga salah satu burung yang suka dengan mandi Biasanya mandinya itu berkoloni Saat memandikannya pun ya kita harus lihat situasi cuaca Kalau pas mendung ya kita siapkan aja cepuk aja jangan dijemprot nanti biar mandi sendiri Nah setelah itu kita jemur Sebelum jemur kita kasih minuman dulu Minuman aja nggak apa-apa makanannya nanti Kalau sama makanannya juga nggak apa-apa Jemurnya pun kita koloni Pokoknya ini sistem koloni Jemur di koloni, mandi di koloni Durasi jemurnya ya jangan lama-lama Nanti kalau lama-lama burung jadi gembung Kalau kekurangan dijemur juga burung gembung Harus pas kita angir-angirannya Kalau burung sudah terasa puas Kita tarik Setelah jemur Kita angin-anginkan Sambil kita pasang pakan Minumannya diganti Terus kita kasih vitamin Vitaminnya bebas Mau pakai Nextar atau pakai Kalau saya ini pakai Dextro 88 Kayaknya jos banget ini Sudah terbukti Ini saya tidak disponsori dari Dextro ya Setelah dikasih minuman Nah itu paling suka banget burungnya itu Minum itu nah manis-manis itu suka Aplos itu Pakai Nextar kolob kolibri juga bisa Setelah itu kita kasih Uler Hongkong Carikan yang putih-putih aja Biasanya kalau saya Biasanya kalau saya Saya kasih tiga-tiga Atau dua-dua Pagi tiga Sore tiga Setiap burungnya tiga Pastikan burung itu makan Uler Hongkongnya itu Pastikan sudah dimakan Setelah itu kita angin-anginkan lagi Sambil di koloni Kalau kandang sudah bersih Minuman sudah siap Makanan sudah siap Sudah dikasih ekstra fooding Kita kolonikan lagi Kalau bisa sambil kita masteri Pakai mustikbok Atau burung yang lainnya Setelah itu kita bisa tinggal kerja Burungnya tetap di koloni Kalau mau digunikan Nanti pas pulang kerja Bisa dipisah Caranya menggunikan Dipisah dari koloninya Oke sekian dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Like jika suka Like jika tidak suka Jangan lupa di like Nyalakan loncengnya Dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Kita sama-sama belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya